Tim judo Provinsi Jambi optimis meraih medali emas pada pekan olahraga nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana persiapannya? Berikut liputannya. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh tim judo Jambi untuk bisa tampil pada pekan olahraga nasional ke-19 di Provinsi Jawa Barat. Satu medali emas ditargetkan oleh koni Provinsi Jambi kepada tim ini. Pelatih judo Jambi, Sutoyo, menjelaskan, untuk bisa tampil di pekan olahraga nasional, para atlet harus masuk teringkat 8 besar nasional. Untuk saat ini, 4 orang pejudo Jambi yang dipersiapkan melalui pelat damer pati emas, teringkatnya masih di bawah 8 besar. Kalau untuk judo, untuk sementara ini menargetin ngelos pon dulu, karena perjalanan menuju ke pon masih jauh. Kita ada tahap-tahap untuk judo itu rally point pon. Jadi untuk masuk ke 8 besar dulu targetnya. Kita latihan maksimal pokoknya. Kita akan melakukan yang terbaik buat Jambi. Lalu dari ini berarti harus ada masuk ke 8 besar terlebih dahulu ya. Nah, itu bagaimana sistemnya itu Pak? Sistemnya kita kalau untuk masuk ke 8 besar, setiap pejudo itu harus tampil pada setiap kejurnas dan meraih gelar juara. Ya, rally point. Dengan demikian, dia akan masuk ke 8 besar dengan gelar-gelar juara itu. Kira-kira mampu nggak Jambi masuk ke pon nanti? Kita kalau yang sudah-sudah kita tetap mampu. Tergantung dengan kayak mana daripada dukungan dari koninya untuk memberangkatkan atlet pada setiap kejurnas. Tahun ini yang ditargetkan oleh cabang judo berapa atlet? Tahun ini yang ditargetkan untuk cabang olahraga judo yang masuk program itu 4 orang. Jadi 4 orang itu harus lolos untuk tahun ini. Nggak bakal tergeser dari 8 besar. Jadi, untuk sementara ini pejudo kita sudah menempati di posisi 9, itu Melani Esparida, Ridho Aprianto 12, Agus Rianto 14, Sudatis Desa Kuniawan 15. Masih ada 1 tahun setengah rally lagi. Para atlet judo Jambi yang dipersiapkan untuk PON 19 Jawa Barat 2016 mendata, optimis bisa masuk dalam daftar 8 besar. Hanya saja, atlet judo merasakan pola latihan dan peralatan yang masih kurang menunjang untuk mendongkrak performa atlet. Untuk sistem latihan cabang judo itu sudah belum maksimal. Karena kita belum ada perlengkapan untuk latihan. Hanya di dojo ini saja kan, ada matras, tapi untuk alat-alat seperti angkat besarnya itu belum ada. Perlengkapan apa yang kurang itu? Untuk judo itu perlengkapan untuk seperti alat-alat fitness, untuk kita kekuatan bisep, otot-otot gitu kan. Untuk ke PON nanti optimis nggak? Untuk ke PON pasti optimis. Untuk lolos PON optimis dan untuk mendapatkan kemenali pasti optimis untuk mendapatkan kemenali. Walaupun dengan keadaan yang serba terbatas. Walaupun dengan keadaan serba terbatas. Sementara dari evaluasi tim monitoring Pladda Merpati Emas Cabang Judo, perkembangan para atlet mulai dari awal Pladda perlahan menunjukkan kemajuan. Mengenai perkembangan tim Judo dari awal Pladda dari bulan Juli sampai sekarang bagaimana perkembangannya Pak? Perkembangan mereka ini latihan dari hari Senin sampai Sabtu, rata-rata per hari itu 6 jam. Jadi 1 bulan ada 180 jam latihan. Jadi atlet bisa saudara lihat itu mereka cukup semangat. Karena modal untuk meraih suatu prestasi itu adalah semangat. Atau kita kenal dengan istilah the power of spirit. Kalau semangatnya sudah kendor, yang lain-lain sudah susah. Lalu bagaimana Pak mengenai target medali yang dibebankan KONI Provinsi Jambi kepada cabang Judo? Ya kita yang ini ada 4 atlet. Jadi dari 18 cabur yang utama termasuk Judo ini adalah salah satu cabur unggulan. Jadi kita ada 4 atlet yaitu saudara Rido, ada saudara Agus Rianto, saudari Marianti dan Desta Kurniawan. Jadi minimal ada target 1 medali emas. Karena PON. Pada PON 16 Bandung Jabat nanti. Jadi pada PRAPON dengan sistem rally point 11 bulan sebelum PON ini. Makanya mereka berusaha sebelum PON, PRAPON ini ikut ada event-event pertandingan. Dalam rangka mengumpulkan poin. Mampukah tim Judo Provinsi Jambi untuk meraih medali emas pada pekan olahraga nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat? Untuk pembuktiannya kita tunggu di tahun 2016. Dari kota Jambi ada hari Kurniawan. Rendra Hardiansyah melaporkan. Jambi ada hari Kurniawan.